BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara B. Teks proklamasi C. Konstitusi negara D. Persiapan kemerdekaan E. Warna bendera Oke, jadi sidang BPUPKI ya Sidang BPUPKI Sebutan lainnya apa? D. Koritsu Jundi Chosakai ya Oke, ini ada dua ya sidangnya Sidang yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar negara ya Konsep dasar negara Oke Ini sidang pertama Sidang kedua itu ada beberapa Yang pertama adalah Masalah kemerdekaan Indonesia ya Masalah kemerdekaan Indonesia Ini ya sidang yang keduanya ya Terus Masalah Pembukaan preembul ya Pembukaan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Prembul undang-undang dasar ya Jadi Pembukaan Sorry Pembukaan undang-undang dasar ya Pembukaan Preambul ya Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Terus yang ketiga Rencana rancangan batang tubuh Undang-undang dasar 1945 ya Batang tubuh Undang-undang dasar 1945 ya Oke Nah Jadi kalau sidang pertama ini mengenai dasar negara ya Oke Jadi BPK ini Dua kali mengadakan sidangnya Setelah mengadakan sidang kedua Dan ini kan Apa Yang dibahas pada sidang kedua Apa Hasil kesepakatannya Terus Badan ini Apa Dihapus Dan diganti dengan PPKI Pada tanggal 7 Agustus ya 1945 ya Oke Sehingga pilihan yang tepat yang ini adalah yang A ya Oke Yang A Peraturan yang secara khusus Mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia Dan kriteria pelanggaran HAM di Indonesia adalah A. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 B. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 C. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 D. Undang-undang nomor 20 tahun 2010 E. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Oke Undang-undang yang mengatur tentang HAM Dan kriteria pelanggaran HAM Diatur pada undang-undang nomor 26 tahun 2000 ya Yang ini ya Nah oke Sehingga jawabannya yang tepat adalah B Tapi gak masalah Kita bahas aja satu persatu dari setiap pilihan ini ya Kalau undang-undang nomor 39 tahun 1999 ini Tentang hak asasi manusia secara umum ya Ini tentang HAM ya Kalau ini tentang Secara khusus tentang pengadilan HAM Dan kriteria pelanggaran HAM ya Pengadilan HAM Nah kalau undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini Tentang pemerintahan daerah ya Pemerintahan Daerah Nah Undang-undang nomor 20 tahun 2010 ini Tentang gerakan pramuka ya Tentang gerakan pramuka Oke Nah kalau undang-undang nomor 12 tahun 2011 ini Tentang peraturan pembentukan perundang-undangan ya Ini pembentukan perundang-undangan ya Tata urutan perundang-undangan ya Nah sehingga pilihan yang tepat disini adalah yang D ya Oke Nilai yang terkandung dalam Pancasila Perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Nilai tersebut disebut juga dengan nilai titik-titik Oke Jadi gini Nilai Pancasila ya Sorry Nilai yang terkandung dalam Pancasila Nilai Dalam Pancasila ya Yang pertama Ada yang namanya nilai dasar Nilai dasar ini adalah nilai pokok yang terdapat dalam Pancasila ya Ini nilai Nilai pokok ya Nilai pokok Ini tidak bisa diganti ya Tidak bisa Bisa diganti ya Nilai dasar ini contohnya apa? Contoh nilai dasar apa? Pada sila pertama itu nilai ketuhanan ya Terus nilai kemanusiaan silat kedua ya Dan seterusnya ya Kalau silat ketiga nilai persatuan Nilai keempat apa? Nilai musya? Warah Nilai kelima nilai keadilan sosial ya Oke itu nilai dasar Itu tidak bisa diganti Memang sudah ada di Pancasila dan tidak bisa diotak aktif ya Terus yang kedua ada yang namanya nilai instrumental ya Nilai instrumental Nilai instrumental adalah nilai manifestasi dari nilai dasar Atau nilai penjabaran ya Nilai penjabaran dari nilai dasar ya Penjabaran nilai dasar Yang diatur dengan Yang diatur dengan Undang-undang dasar 1945 Bisa juga undang-undang Ataupun ketetapan pemerintah ya Peraturan pemerintah ya Contohnya apa? Contohnya Contohnya adalah Ini misalnya nilai ketuhanan Nilai ketuhanan Ini ketuhanan ya Nilai ketuhanan ini kan nilai dasar Maka nilai instrumentalnya itu penjabaran pada Undang-undang dasar Contohnya apa? Pasal 29 ayat 1 dan 2 ya Oke Terus yang ketiga itu ada nilai praksis ya Nilai Praksis Ini adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Nilai terapan ya Terapan Dalam kehidupan sehari-hari ya Dalam kehidupan Sehari Hari Contohnya apa? Nilai praksis dari nilai ketuhanan ini apa? Tidak memasakkan suatu agama dan keyakinan kepada orang lain Contohnya Atau simpelnya gini nilai praksis itu bisa juga seperti nilai-nilai pengamalan Pancasila ya Oke Nilai-nilai pengamalan Pancasila ya Misalkan sila 1 tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan pada orang lain Terus menghormati perbedaan agama Menghormati orang yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya Oke Nah sehingga Nilai yang terkantung dalam Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Nilai tersebut disebut juga dengan nilai praksis ya Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah titik-titik A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Ketetapan MPR C. Perpu D. Peraturan Pemerintah E. Peraturan Daerah Oke Urutan Tata Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Ya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Urutannya apa aja? Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 ya Ini Undang-Undang Dasar NKRI 1945 ya Yang kedua Itu Ketetapan MPR Yang ketiga Yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ya Undang-Undang atau Perpu ya Yang keempat itu Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Yang kelima Peraturan Presiden Peraturan Presiden Terus Yang keenam adalah Peraturan Daerah Daerah Peraturan Daerah Provinsi ya Provinsi Yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota ya Oke Kalau ditanya Kedudukan Tab MPR Berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ya Sehingga pilihan yang tepat Harusnya adalah Yang A Oke Toko yang dianggap Pertama kali Mengajukan konsep Dasar Negara Indonesia adalah A Insinyur Soekarno B Mister Supomo C Muhammad Hatta D Agus Salim E Mister Muhammad Yamin Oke Apa Konsep Dasar Negara itu Diusulkan oleh 3 orang Pada saat sidang BPUPKI ya Oke Yaitu Pertama Itu Tanggal 29 Mei Tanggal 29 Mei Ini Diajukan oleh siapa Mister Muhammad Muhammad Yamin ya Nah yang kedua itu adalah Tanggal 31 Mei ya Diajukan oleh Ini Tahun 1945 ya Maksudnya ya Ini Profesor Supomo ya Oleh Profesor Supomo Yang ketiga Yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Diusulkan oleh Insinyur Soekarno ya Oke Nah Jelas disini Yang pertama kali itu adalah Mister Muhammad Yamin Jelas jawabannya adalah Yang E ya Tapi disini Saya bukan hanya menjelaskan Jawaban dari soal ini Tapi menjelaskan Konsep secara utuh Berkaitan dengan soal ini ya Oke Apa aja sih yang diusulkan oleh Mister Muhammad Yamin Apa aja Yang pertama adalah Prikebangsaan ya Prikebangsaan Yang kedua adalah Prikemanusiaan ya Kemanusiaan Yang ketiga adalah Priketuhanan Yang keempat adalah Prikerayatan ya Kerakyatan Yang kelima adalah Kesejahteraan rakyat ya Kesejahteraan rakyat Oke Terus yang pada Tanggal 31 Mei Oleh Profesor Supomo ini Siapa aja sih Yang pertama apa Persatuan ya Persatuan Yang kedua itu Kekeluargaan Yang ketiga itu adalah Keseimbangan lahir dan batin Lahir dan Dan batin ya Yang keempat Itu Kesejahteraan Yang keempat itu Musawarah ya Musawarah ya Yang kelima adalah Keadilan rakyat ya Keadilan Rakyat ya Oke Nah Gimana dengan Insinyur Soekarno Apa aja sih Yang beliau usulkan Saat itu Yang pertama apa Yang pertama adalah Kebangsaan Atau Nasionalisme Ya Nasionalisme Yang kedua Itu Kemanusiaan Atau Internasionalisme Kemanusiaan Kemanusiaan Atau Internasionalisme Yang ketiga Itu adalah Mufakat Atau Demokrasi Mufakat Atau Demokrasi Ini demokrasi Demokrasi Yang keempat Itu adalah Kesejahteraan Sosial Kesos Kesos Yang kelima Itu adalah Ketuhanan Yang berkebudayaan Ini Ketuhanan Yang berkebudayaan Oke Oke Tadi jawabannya adalah Yang E Nah ini Apa Dasar-dasar Rumus Konsep Dasar negara Yang diajukan oleh Tiga pendiri Negara Yang saat itu Berpidato Pada Sidang BPUPKI Oke Terima kasih 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 Terima kasih.